Hai dikontek kali ini spesial banget nih di depan rev sudah ada demo motor ya kan seperti konten sebelumnya sudah menjelaskan demo yaitu demo mobil nakani spesial track center sekarang sudah bisa diaplikasikan ke motor guys akhirnya kemarin mereka masuk waktu ini kalau di motor bakalan seru kan banyak juga yang komentar Bang bisa nggak buat ke motor track center nah kebetulan track center sekarang sudah bisa dimotor apa sih kelebihan track center kalau dipasang di motor gitu ya kan nah GPS pada umumnya kan ya seperti itulah tapi tersebut ini bedakan internasional banget kelebihan di motor adalah nah ini kebetulan udah ada-ada registrasi ini cara registrasinya tuh seperti ini ketika kalian sudah membeli ini di dalam device ini tuh di dalam device ini tuh ada nomor email nah jadi kalau kalian udah dapet ini aktifiasinya tinggal kalian download aplikasi track center habis itu kalian masuk ke registrasi bisa registrasi masukin emailnya doang nah email yang ada di sini tidak masukin email doang dari device-nya guys jangan lupa kode referal nanti pakai kode voucher ANRader biar kalian dapat gratis masa aktifnya satu bulan yang harusnya 6 bulan kan jadi dapat 7 bulan ya kan tinggal ketik ANRadar Oke submit baru kita close aplikasi masuk lagi dan sudah terdaftarlah si Red Ducati alias Panigale ini nah oke apa sih kelebihan track center kalau dipasang di motor Oke seperti biasa kita gunakan Android klik di sini untuk mendengarkan notifikasi notifikasinya kita sembungkan daya dulu ya kita simulasi kotak on nah Red Ducati daya tersambung nah fungsi daripada track center di motor itu sama seperti kayak di mobil ketika dinyalakan kotak on masuk notifikasi di HP dan ada tadi kan langsung aja kita jelaskan kan kenapa kok kalau kita giniin Hai adonkati bergetar nah ini adalah sensor getar ini adalah fitur dimana kita bisa mengetahui ketika motor kita lagi diparkir di suatu tempat atau ditinggal dimana gitu ya kan jika terjadi orang-orang mau iseng atau melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab itu atau apa itu masuk notifikasi ataupun baik-baik ya di senggol di parkiran ya kan ditabrak apa gitu rubuh bublak dengan jubur gitu ya kan maka akan ada suara Red Ducati bergetar disitu kita biar secara flash respon langsung mengecek kendaraan kita nah terus di sisi lain nyala matiin juga bisa di motor nih kita simulasi nyalakan motor ya kita pencet gini ces red Ducati bergetar panigale on jadi ada notifikasi mesin menyala dan juga ada notifikasi mesin mati ini terlalu ini guys kita matikan dulu sensor getarnya ya dari sini nih padamkan deteksi getaran cekir dia udah nggak bakalan ngeluarin ini lagi aduh ketika bergetar takutnya kalian pas lagi jalan kan tergetar-getar gitu kan jadi bisa dimatikan nih dia nggak akan mengirimkan lagi notifikasinya oke kita ulang notifikasi mesin menyala panigale on mesin mati panigale off nah jadi setiap kegiatan di kendaraan kita tuh ada notifikasinya guys panigale on dan juga sama seperti ini mobil ini bisa di cut off dimana kita bisa matikan dari jarak jauh ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun di colong kita matikan lewat sini tinggal cut off relay mati ya kan kondisi mati juga dia nggak bakalan mau tuh untuk memastikan off disini akan masuk notifikasi panigale off kita menyalakan gimana pun akan on off on off kontak tetap aja ngomong ini berarti percobaan lepas aki copot lepas aki kayak gini tetap aja nggak mau nggak mau nyala guys dia akan menyala ketika kita nyalakan dari sini restory line baru dia menyala ya kan dan baru bisa dinyalain lagi mesinnya kayak gitu guys keren banget ya kan nah jadi sama seperti sebelumnya ini bisa di custom semua perintahnya tuh bisa di custom disini di edit kendaraan ya kan ini akan ditambahkan di edit kendaraan bisa dari nama logo nih kan logonya bisa dipilih segala macem semua logo ada disini terus juga pemilik siapa plat nomornya berapa nah disini kita bisa memberikan perintah guys panigale on panigale off kita tinggal kita ganti ya kan kita ketik Hai sebentar tampilin di layar ya ini kita ganti panigale koma menyala abangku menyala abangku Oke nanti suaranya bakal jadi kayak gini panigale menyala abangku bujir terus untuk matinya panigale mati inalilahi jadi gini ngecuma itu fiturnya masih banyak banget dimana ada juga sensor tabrakan sama seperti di mobil sensor crash-fight-fight ketika terjadi tabrakan ya kan kalau tak pernah pastikan mesin lagi nyala nih kita lagi jalan nih terus terjadilah tabrakan kayak gini buat nabrak ya juga tubrak gitu ya kan maka dia akan mengirimkan notifikasi Ducati crash dan spesialnya kita bisa mendaftarkan tiga nomor telepon orang-orang terdekat ya maka akan mendapatkan SMS emergency dan pemberitahuan dimana kita habis kecelakaan dan juga lengkap dengan Hai link Google Maps ya jadi kita bisa fast respon bayangin aja kalau kita lagi keadaan kritis ya kan berusaha dengan kritis yang harus segera tertolong butuh fast respon pertolongan terus enggak ada yang tahu kita crash nah hal itu bisa di minimalisir dengan penggunaan Hai device track center ini Oke tanpa basi-basi kepanjangan ngobrolnya langsung aja kita pasang di jelboi pakai track center saya guys tanpa tak cincong banyak ngomong kita langsung aja aplikasikan dalam track center ini di mogaian render di jelboi dulu guys jadi device-nya sangat kecil ya guys ya ini bisa dilihat seperti ini tapi luar biasa canggih nanti kita bakalan pasang di sini kebetulan sudah datang juga langsung dari track centernya Pak Hadi ada juga teknisinya Mas ini kita pasang Mas jadi pemasangan itu simpel banget tadi kalian bisa lihat ya mungkin kalian bisa pakai sendiri di rumah malah nih ayo Mas dipasang Mas ini juga mau belajar juga ini nanti kalau ada yang mau masang Anda bisa masangin juga sepesa jadi simpel pemasangannya ya kabel ini berapa nih 1 2 3 4 5 kalau orang awam pastinya 10 9 doang apaan semua tapi ini adalah nyawanya motor ada di sini ketika ini bilang kalian nggak pakai ini ya udah wassalam tinggal dikasih kalau ada ini kita bisa tracking kita bisa matiin ya kan Oke disini Mas teknis ini sedang mencari jalur dulu ya jadi nanti pemasangan kita cuma ngambilnya di Facebook doang mas ya jadi semua jalur ada di Facebook kebetulan cut off segala macam kalau di Facebook jadi gampang banget nih pemasangannya ya udah selanjutkan Mas oke guys di sisi lain devicenya pakai si GPS ini ada juga device tambahan yang seperti ini ya sama-sama kayak mirip-mirip rile lampu ya sama aja ya plus DC nanti disambung-sambungkan berapa-berapa kalau nanti motor airrader sudah bisa termonitor secara langsung via aplikasi Om saya memperoleh Hai ya guys revisi ternyata ini relainya berbeda dengan relai-relai pada umumnya jadi ini relainya relai pemutus Hai jadi biasanya orang relai itu untuk menyambung tapi ini kebalikannya guys untuk memutuskan guys jadi ini sebenarnya relai perusak-perusak hubungan ya kan lebih putusin Oke guys jalur sudah ketemu jadi yang kita butuhin hanya dua kabel yang dari sini ya dari box fuse strom standby untuk selalu always on dapat strom dari aki ya terus ini juga ada sleep modenya ya jadi dia nggak ngedot akit terus ya betul jadi jangan takut akhirnya tekor ketika tidak dihidupkan karena ada sleep modenya dia bisa tidur ya jadi udah mandiri ini GPS nya guys jadi jalur dari sini on ke relai sini ya gampang sih ya gampang kalau ngeliat mah nanti ngambil satu lagi dari boxy kering ini strom standby nya oke mungkin nanti kita untuk pemasangan ini sendiri nggak boleh di tempat yang ada gabus-gabusnya ya oke jadi karena ini nanti ada sensor getar usahakan kita pemasangan tuh harus nempel bener-bener kuat dengan apakah besi atau apa gitu jangan-jangan ada busanya gini ketika dia getar nanti nggak berasa ketika kita keras jadi nggak berasa jadi harus ke ibarat ke sasis ini atau mau kemana atau mending dimu kayak gini tapi di double tip kuat baru saya bisa memancarkan signal getarnya nanti guys oke lanjutkan pemasangan mas a few moments later oke Alhamdulillah sudah selesai simpel banget nggak sampai setengah jam ya pemasangan kita taruh di sini ya biar kalian bisa kelihatan kalau kalian pasangnya diumpetin kayak sini persian red aja di sini nih biar keren aja berkelihatan ya sedangkan sos Oke setelah ini kita bakalan coba koneksi terus kita registrasi dulu jadi nanti kita pakai aplikasi di sini di setiap bungkus ini ada nomor emailnya nanti tinggal dimasukin aja yaudah kita langsung aja lompat menuju video selanjutnya kita tes kecanggihan daripada device kecel ini track center lompat ke video selanjutnya sekarang kita HP standby ya kita kunci deh nggak apa-apa Ayo Pak kita kita coba on in maka canggihnya alat ini dia bisa mengirim notifikasi monggo Hai ini kontaknya tuh dia mengirimkan notifikasi sini sailboy on sip mantap ketika dimatiin hai 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 nah sailboy off mantap jadi tadi kayak di menu tadi jangan lupa ganti namanya biar keluar notifikasinya tuh nama kendaraan sesuai keinginan kalian guys sekarang kita tes hidupin mbak Oke sekarang kita tes hidupin kita buka aplikasi track centernya coba nyalakan sailboy yuk oke disini kita tes fungsi cut off nya jadi kita bisa matikan jarak jauh ya kita tinggal di cut off relay nah sailboy mati oh sailboy mati nanti kita bisa ganti pakai sailboy mati lampu tetap menyala tapi indikator mati semua nah di starter pun nggak mau berulang kali kita coba untuk nyalain on off on off juga tetap dia nggak akan mau hidup dia akan bisa hidup ketika kita pakai aplikasi restore relay terus baru dia menyala bangku nah oke nah baru bisa guys nah tapi sekarang anda pengen setting lagi guys kita pengen setting hmm notifikasinya jangan sailboy on on cuma sininya kita ganti sailboy mati diganti sailboy mati yes nah nanti kalian kalau bertanya bang itu jaraknya berapa meter jangan aja berapa meter kalian selagi masih ada sinyal ini kan ini dimana aja bisa dimatikan bahkan di luar negeri pun bisa Om Inam di luar negeri pun bisa kalian lagi di Amerika motor ditinggal ya kan dibawa maling matiin dari jarak jauh bisa ini pakainya satelit jadi track center itu bekerja sama dengan satelit atau punya satelit sendiri track center ini mainnya satelit internasional bener-bener oke nanti kita tes siapa si ripel suruh bawa motor ini kemana kayak gitu kita matiin dari jarak jauh oke mantep girl oke guys kali ini kita mau tes jalan ya biar ripel cobain kita udah pilih sailboy ada aplikasi jadi disini ada sensor getar guys nah sini jadi disini ada sensor getar ketika kita parkir bisa diaktifkan jadi ketika itu tertabrak atau ada yang dulu di motor kita tuh keluar notifikasi tuh guys mantep tuh jadi sudah lengkap banget ya oke coba jalan Pak kita pantau dari aplikasi red light sailboy menyala oh ini udah terganti sampai menyala bangku sailboy bergetar jadi kalau jalan getarnya dimatin dari sini guys ya disini ada padamkan getar jadi biar nggak bergetar-getar mulu biarkan ripel berjalan kita akan tes akurasi ininya akurasi mapsnya nanti kalau udah deket baru kita matiin kasian deh anjir terkebingungan disini kecepatan masuk 21 km per jam ini posisinya ya real time sekali ya oke sekarang kita akan matikan cukup dengan cut off relay nanti nunggu dia nunggu dia nunggu dia nunggu dia nunggu di sana guys 1 2 3 matikan ayo lho pal ayo lho pal mati lah nah sailboy mati inna lilahi katanya udah gak usah ada apa-apain kan oke kita baru bisa nyalain setelah restore relay udah nyala belum nah baru dia menyala anjir jelboy menyala abangku shokin nah mantap ya udah parkir lagi matiin kita matiin lagi guys iya matiin lagi iya matiin lagi matiin ah lilahi matiin ah lilahi silboy matiin ah lilahi udah parkir makanya parkir iya udah dorong aja dorong pal dorong dorong kita kerjain ripple aduh gokil 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 berapa nyalain pal nah baru menyala jelboy gokil ya jelboy menyala abangku jelboy menyala abangku sip jadi sekarang posisi matiin ah lilahi matiin ah lilahi jadi sekarang siapa udah di parkiran kita canggih banget dengan alat yang sesimpel itu dari track center kita bisa mengetahui segala macam tentang motor beneran kita ini jadi safety banget bisa buat anti maling ya kan bisa untuk notifikasi kalau terjadi crash ataupun notifikasi terjadi ini itulah menangnya apa kelebihan daripada track center ini daripada gps nanya itu dia bisa memberikan notifikasi tanpa kita harus membuka aplikasinya kalau yang lain-lain kan di pasarnya kan kita buka aplikasi baru ke tahun ini bisa punya aplikasi dan berbicara kita bisa custom segala macamnya kayak tadi yang kaget udah ganti dengan saya lebih menyala abangku saya lebih matiin ah lilahi ya kan jadi buat kalian semua yang pengen motornya bisa ngomong di hp ya kan bisa safety bisa terpantau dimanapun di luar negi di seluruh dunia penjuru dunia selagi masih ada sinyal karena ini tuh langsung melalui satelit guys kalian bisa dapetin track center klik link yang ada di deskripsi di bawah harganya terjangkau banget fiturnya bener-bener tidak ternilai harganya luar biasa langsung kalian klik dan jangan lupa pakai kode voucher biar kalian dapat masa aktif free 1 bulan dan juga dapat diskon spesial oke jangan lupa cek pin komentar dan juga link yang ada di deskripsi oke jangan lupa like comment subscribe nyalain dulu ke lonceng dan klik link instagram di it anrn underscore jelpoi sudah ganteng sudah canggih dengan adanya track center menjadi smart vehicle alam menjadikan kendaraan yang pintar oke jadi gue mohon pamit selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bis terima kasih 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 terima kasih